Oke lor, kali ini kita akan membuat eksperimen yang sangat unik Jadi kali ini kita akan membuat manipul karburator terpanjang di dunia Ya kalian tidak salah dengar, bukan 10 atau 20 cm panjangnya Tapi kita akan coba membuat manipul karburator dengan panjang 1 meter Seperti biasa kita akan coba pasang manipulnya di mesin Honda GL125 Dan di depan saya ini sudah saya siapkan bahan-bahannya Jadi bahan untuk membuat manipulnya Saya menggunakan pipa paralon atau pipa PPC seperti ini Nah nanti ini akan jadi bahan manipulnya Ini pipa paralonnya ukurannya setengah inci tebalnya Dan ini sudah saya buatkan sebelumnya Adapter manipulnya untuk ke mesin Menuju mesin maksudnya Ini juga sama menggunakan sok drat tebal setengah inci Dan supaya eksperimennya makin menarik Saya sudah pesan pipa paralon yang sangat spesial Ini masih dibungkus Dan langsung aja kita buka isi paketnya Seperti apa dalamannya Jadi ini adalah pipa PPC tipe transparan Atau tembus pandang Ini diameternya sama Setengah inci Buatan Taiwan Jadi harapannya yaitu ketika manipul karburatornya sudah jadi Dan mesin dinyalakan Kita bisa melihat proses pengkabutan karburator Ketika mesin menyedot bahan bakar dari karburator Melalui pipa transparan ini Dan akan semakin menarik Nanti kita akan lihat Dan jika ada yang bertanya Kenapa manipulnya menggunakan pipa paralon Ya namanya juga eksperimen Saya cari yang murah dan irit Dan ini kelebihannya bisa dibongkar pasang Karena ada sambungan-sambungannya Seperti ini elbow dan shock drat Dan untuk pipa transparan ini Ternyata lebih kecil Diameternya sedikit Dari pipa paralon biasa Ini agak sedikit longgar Ini pas Oke tanpa berlama-lama Langsung saja kita kerjakan Nah inilah motor Yang akan kita jadikan Bahan eksperimen Lagi Lagi dan lagi Mungkin selamanya akan saya jadikan Bahan eksperimen Nah ini Adapter manipulnya untuk pipa PPC Nanti kita akan pasang Dan sekarang Karburator yang terpasang adalah Karburator PWK21 Jadi ini adalah Karburator racing terkecil Ukurannya 21 mili Bagi yang belum melihat Videonya Linknya ada di pojok kanan atas Nah sekalian juga Saya mau melihat Kondisi busi Sekarang seperti apa Karena sejak terakhir kali Membuat video Untuk karburator ini Belum saya lepas-lepas Karena ternyata enak Untuk dipakai harian Kita Buka businya Nah ini kondisi businya Putih ternyata Tidak kelihatan Cuma ya Sini 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 Sini ya Terima kasih. Terima kasih. Ini menampakkan manipul karburator terpanjang setelah dipasang di mesin Honda GL 125. Ini meliu ke depan, ke bawah, ke atas, ke jok, terus ke tanki. Ini karburatornya pakai PWK21. Ini bensinnya dari atas, digantung. Nah, ini pipa PPC paralon transparan. Nanti kita lihat seperti apa ketika mesin nyala. Sekarang kita ukur dulu secara kasar berapa panjangnya. Secara kasar saja, ini 10 cm. 10 cm. Ini 15 cm. Jadi 25 cm. Ini 10 cm saja, 35 cm. Terus ini 20 cm. Tadi kan 35 cm, 20 cm. Ditambah, kita paskan saja lah, 15 cm. 35 cm ya. Ditambah 35 cm, 70 cm. Ini hitungan kasar saja. 70 cm. Ini 20 cm. Jadi 90 cm. Dan ini 20 cm. Jadi 110 cm. Atau 1,1 meter panjangnya. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Apakah bisa nyala atau tidak. Kunci kontak on. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Itu tadi hasil mengetesan manipul karburator terpanjang menggunakan karburator PWK21. Ternyata mesin masih bisa menyala dengan normal. Dan langsam pun juga normal. Ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, kalau punya ide-ide yang menarik dan unik, bisa DM saya melalui Instagram atau komen di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.